Mata Najwa memperoleh rekaman percakapan conference call yang menggambarkan bagaimana detik-detik saat penembakan terjadi di peristiwa malam 7 Desember itu. Rekaman ini kami peroleh secara eksklusif, kami putarkan di Mata Najwa. Bang Munarman, ini masih rangkaian peristiwa yang sama. Anda mengenali suara-suara di telpon percakapan itu? Iya, ini menurut keterangan yang Laskar kita, yang pengawal malam itu yang masih hidup, yang berhasil lolos tadi di mobil Avanza itu, ini menurut keterangannya adalah suara dari salah satu Laskar yang di mobil Chevrolet. Nah, kita tidak tahu persis karena ini perlu kita, justru itu kita perlu tim penyelidikan ya. Kita tidak tahu persis apakah itu dalam kondisi yang jeritan awal tadi ya, teriakan awal tadi itu, apakah itu kondisi sedang disiksa, yang kesakitan tadi. Nah, itu yang kita perlu telusir. Tetapi kita pastikan itu suara betul dari para pengawal yang malam itu hadir di lokasi kejadian. Polisi melakukan satu tindakan tegas terukur adalah karena dirinya terancam. Apakah situasi terancam ini memang demikian? Ini kita perlu dalami telusuri lebih dalam. Ukurannya apa jadi? Bahwa patokan, penggarisnya untuk kita mengatakan ini sudah terukur apa Pak? Ada rasa terancam keselamatan jiwanya. Nah, apabila kita lihat di sini, tadi ada yang mengatakan bahwa senjata tajam dan ada tembakan balasan. Kalau memang itu terjadi, senjata dengan senjata, polisi boleh membela diri untuk melakukan tindakan terukur.